Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Diampuni segala dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilampangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Dalam berbagai riwayat disebutkan Istighfar memiliki banyak fadilah Di antaranya memudahkan rizki dan jalan keluar dari kesulitan Sekarang kita kaum muslimin Sedang mengalami banyak kesulitan dan cobaan Karenanya tepat sekali Bila kita memperbanyak membaca istighfar Dan doa-doa yang mengandung istighfar Di dalam kitab Al-Adhkar Al-Yawmiyah Istighfar yang dinisbahkan kepada Nabi Khidir AS Lafaz istighfar ini diajarkan oleh Nabi Khidir Kepada Bisir bin Haris Al-Hafi Seorang ulama besar Bisir Al-Hafi berkata Aku memiliki sebuah kamar Aku menguncinya bila keluar Suatu hari aku pulang Aku membuka pintu kamar itu Kemudian masuk ke dalamnya Ternyata ada seorang laki-laki Yang sedang berdiri melaksanakan sholat Orang itu membuatku takut Lalu ia berkata Wahai Bisir Janganlah takut Aku adalah saudaramu Abu Abbas Khidir Bisir lalu berkata Ajarkanlah sesuatu kepadaku Nabi Khidir mengatakan Bacalah zikir ini Barang siapa yang membiasakan diri Membacanya di setiap hari tiga kali Akan terhapus semua kesalahan-kesalahannya Akan terampuni semua dosa-dosanya Dan yang beristighomah Membacakan istighfar ini tiga kali Di setiap hari Dengan adanya istighomah Bagian daripada syarat Yang sangat utama di setiap amalan Miscaya Tidak akan pernah menemui kesulitan-kesulitan Di dalam hidupnya Sekiranya ia sedang berada Di dalam kesulitan Dengan wasilah agung Daripada istighfar ini Yang dia istighomahkan Di setiap hari Miscaya kesulitan tersebut Akan syirna Akan datang kemudahan Keluasan Serta kebahagiaan hidup Dibacanya Ba'dah sholat ashar tiga kali Lafaznya adalah Astaghfirullah Min kulli sababin tubudu minhu Thumma uttu ilaihi Wa as'aluhu tawbata Wa astaghfirullah Min kulli aqdin Aqadattuhu ala nafsi Yang artinya Aku memohon kepada Allah Dari setiap kesalahan Yang telah bertawabat darinya Kemudian aku kembali Berbuat kesalahan Dan aku memohon ampun kepada Allah Dari setiap janji Yang telah aku tetapkan Atas diriku Kemudian aku melanggarnya Dan tidak dapat memenuhinya Ada beberapa macam Lafaz zikir Yang dinisbahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam Salah satunya adalah Istighfar ini Semoga bermanfaat Dan semoga kita bisa Istiqamah untuk mengamalkannya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh